Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Hendra dan hari ini kita akan membuat tutorial logo dengan inisial B dan disini saya sangat tertarik dengan logonya teman-teman salah satu kontes yang ada di 99 design ya Nah di sini terlihat huruf B kemudian diputar semacam garis-garis per gitu ya ini sangat unik sekali namanya Nah bagaimana cara membuatnya sepertinya ini bisa lah ya tapi belum saya coba tapi akan kita coba ya sama-sama di sini Nah pertama disini saya akan gunakan B di sini ya Nah ini terlihatnya huruf ball ya coba kita huruf monsterat coba ya Nah ini sepertinya coba kita tes dulu pilnya kita hilangkan kemudian ini kita kita basarin ya kita tes di sini saya menjeplik menjeplik aja teman-teman kita jeplak ya kira-kira sama nanggap fontnya bagaimana cara buatnya Nah ternyata seperti ini teman-teman Nah ini menggunakan fontnya monsterat ya kemudian di sini coba kita putar ke sini lalu kemudian ini kita hilangkan aja temannya di bagian tengahnya ini nah caranya karena ini berbentuk huruf ataupun masih teks maka di sini kita akan ubah menjadi part dengan cara kita pergi ke menu part kemudian disini kita object to part Nah sekarang teksnya sudah menjadi part ya Nah ini kita klik aja di sini coba kita buang ininya ya tekan delete kemudian ini juga delete Nah sudah selesai sekarang coba ini ya stroke-nya kita tebalin dikit ya mungkin di angka ini dua kita kasih tiga nah seperti ini ataupun di angka 3,5 oke seperti ini lalu kemudian ini saya akan ubah warnanya ya lalu kemudian sini eh Oh kita kasih warna merah aja disini lebih bagus sepertinya nah kalau sudah seperti marah merah seperti ini coba kita duplikat anaknya satu lagi di sini kita ctrl-d ya kita ctrl-d lalu kita kecilkan di sini nah agar nanti hasilnya sama saya akan coba kita samakan saja ukurannya di sini ini saya akan merengke memeringkan ke 45 derajat Oke di sini Nah di sini ya 45 derajat lalu kemudian kita akan kecilkan di sini nah kira-kira seperti ini kalau sudah tinggal kita geser ke sini oke boom ya di sini coba kita samakan aja teman biar nanti hasilnya sama nah ini agak sedikit berbeda ya kita geser ke sini ini termenai sekali lagi saya bilang ini hanya menciplak ya oke yang penting di sini intinya adalah bagaimana kita menggunakan software Inscape ini ternyata sama juga orang yang menggunakan Adobe Illustrator dan lain-lain nah kalau sudah seperti ini ya untuk membuat lingkaran ini biasanya kita gunakan interpolat ya biasanya tapi di sini saya akan coba ya pergi ke part lalu kita di sini kita combine nah kenapa kita combine ya kalau misalnya tidak kita kita combine ya kita undur dulu di sini kontrol Z maka part efek ini tidak akan berfungsi dengan ya part efek ini hanya berfungsi ketika dia berbentuk part nah kalau sudah tinggal kita jadikan ke object to part nah maka nanti part efeknya up terjadikan ke combine dulu nah maka terlihat di sini sudah aktif bagian at efeknya kemudian kita klik lalu kemudian kita pergi ke intervalat support di sini nah di sini sudah bisa kita lihat teman hasilnya kemudian di sini tinggal kita kita lihat di sini ada berapa nih 1234567 ya kita coba tambahkan lagi tambahkan lagi nah seperti ini baiklah teman-temannya mungkin sampai disini dulu video sikat ini semoga bermanfaat dan saya Hendra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam open source selamat menikmati